Intro Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tante. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Intro Sembilan Kali Tidak Ayat Tafalan, Masmur Pasal 103, Ayat 2 Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Tuhan apabila kita percaya kepadanya dalam segala keadaan. Pernahkah engkau melakukan sesuatu yang salah dan harus kembali menghadap orang banyak? Kalau pernah, engkau akan mengerti bagaimana perasaan Musa. Dia telah lari dari Mesir sesudah membunuh orang. Sekarang Allah menyuruh dia untuk kembali. Raja Fir'aun yang dulu sudah mati. Tetapi ada banyak orang yang masih ingat apa yang dia sudah lakukan. Musa melakukan perjalanan panjang kembali menyeberangi padang kurun Midian menuju Mesir. Di tengah jalan, Harun, abangnya, datang menjumpai dia. Allah telah mengirimkan aku untuk menolongmu, kata Harun. Bersama-sama mereka akan menghadap Raja Fir'aun. Sesudah bertemu dengan beberapa pemimpin Israel, Musa dan Harun pergi ke istana Fir'aun. Musa berbicara dengan berani. Aku mempunyai berita dari Tuhan untukmu. Tuhan katakan, Biarkanlah umatku pergi ke padang kurun untuk mengadakan korban bagiku. Jawab Fir'aun. Siapakah Tuhan itu? Aku tidak mengenal dia. Dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Musa menjawab, Biarkanlah mereka pergi. Kalau tidak, Tuhan akan mengirimkan tulah. Tetapi Fir'aun menolak dan mengusir Musa dan Harun. Dia menyuruh pengawalnya membuat orang Israel bekerja lebih keras lagi. Setiap hari Fir'aun pergi ke sungai Nil untuk menyembah berhalanya. Allah mengirim Musa ke sungai itu. Di sana Musa berkata kepada Fir'aun. Kalau engkau tidak mau mendengarkan Tuhan dan membiarkan orang Israel pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Air akan menjadi darah. Semua ikan akan mati. Fir'aun tetap menolak. Kemudian Musa mengelurkan tangannya dan air sungai pun berubah menjadi darah. Tetapi Fir'aun tetap menolak. Tujuh hari kemudian, Musa meminta lagi kepada Fir'aun untuk membiarkan orang Israel pergi dan menyembah Tuhan di Padanggurun. Sekali lagi Fir'aun menjawab, Tidak. Kata Musa, Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku akan mengirimkan tulah kata. Kata akan ada di tempat tidurmu, pada makananmu, di dalam alat pangganganmu. Kata ada di mana-mana. Fir'aun mengirimkan orang kepada Musa. Ambillah kata-kata ini dan aku akan membiarkan orang Israel pergi. Janjinya. segera kata-kata itu mati dan menjadi sampah di negeri itu. Tetapi sesudah kata-kata itu mati, Fir'aun berubah pikiran lagi. Sekali lagi Allah menyuruh Musa untuk menghadap Fir'aun. Sekali lagi juga Fir'aun mengatakan tidak. Dan Musa berkata, Allah akan mengirimkan tulah nyamuk. Segera ada banyak nyamuk di mana-mana menyerang manusia dan binatang. Penasihat Fir'aun berkata, Ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Tetapi Fir'aun tidak juga mau mendengarkan mereka. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk pergi lagi menghadap Fir'aun ketika ia menyembah perhalanya di sungai. Sekali lagi Musa meminta, tetapi Fir'aun tetap menolak. Musa memberitahukan lagi apa yang dikatakan Tuhan. Allah akan mengirimkan lalat pikad. Langit akan menjadi gelap karena penuh lalat. Dan terjadilah seperti apa yang dikatakan Musa. Jadi Fir'aun menyuruh orang menghadap Musa dan mengatakan, Aku akan membiarkan umatmu pergi, tetapi jangan pergi terlalu jauh. Tetapi segera, sesudah lalat-lalat itu menghilang, Fir'aun berubah pikiran lagi. Sekali lagi Musa pergi menghadap Fir'aun. Jika engkau terus menolak membiarkan umatku pergi, katanya, Semua binatangmu akan sakit dan mati. Keesokan harinya, Semua binatang di Mesir mati, Tetapi Fir'aun tetap menolak. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk melemparkan debu ke udara di hadapan Fir'aun. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga semua orang mendapat penyakit borok dan luka-luka. Tetapi Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan. Kemudian Tuhan mengirimkan Musa untuk menyuruh Fir'aun membiarkan orang Israel pergi, atau Tuhan akan mengirimkan badai yang hebat. Ketika badai itu datang, Fir'aun menjadi takut. Dia mengirimkan orangnya untuk menghadap Musa dan berkata, Aku akan membiarkan umatmu pergi, tetapi mintalah kepada Tuhanmu untuk menghentikan badai hujan es ini. Tetapi ketika badai itu berhenti, Fir'aun berubah pikiran lagi. Allah mengirimkan dua jenis tulah lagi. Pelalang-pelalang datang dan memakan habis semua tanaman mereka. Lalu tiga hari kemudian, kegelapan ada di mana-mana menakutkan seluruh orang Mesir. Tetapi Fir'aun tetap tidak membiarkan orang Israel pergi. Sembilan kali Allah mengirimkan tulah kepada Mesir. Orang Mesir menyembah sungai Nil dan semua ciptaan yang hidup di sungai itu. Allah membuktikan kepada mereka bahwa dewa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sembilan kali Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk menyadari bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang benar. Bagaimanakah mereka tahu? Walaupun semua tulah itu terjadi, tetapi mereka aman dan selamat karena Allah menyertai mereka. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.